Mengaku butuh uang untuk pengobatan ibunya, seorang pria nekat menjadi kurir narkoba. Sayang, niat baiknya justru mengantarkan jadi tersangka. Dengan barang bukti 4 kg sabu dan 900 butir pil ekstasi. Inilah video detik-detik penangkapan RM, pemuda pengangguran yang ditangkap di Simpang Kepli Mall Batam Center. RM ditangkap oleh Sat Markoba Polresta Barelang karena kedapatan membawa 4 kg sabu dan 900 butir pil ekstasi. Ke Polresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan, pelaku merupakan kaki tangan bandar besar yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku diminta menjemput narkotika yang disimpan dalam tas ransel untuk kemudian diantarkan pada D, bandar sekaligus pengedar yang juga dalam pengejaran polisi. Kita dapati tersangka tersebut mencerigakan dan kita lakukan penangkapan, kita periksa di bendaran tentang barang bukti tersebut. Untuk sabunya kurang lebih 4 kg lebih atau 40 gram lebih. Kemudian diantarikasi, kita harus memakai bukti. Sementara itu dari hasil pemeriksaan pelaku, R mengaku baru pertama kali membawa sabu. Namun polisi menduga pelaku merupakan kaki tangan bandar sabu jaringan internasional. Dari Batam, Gusti Yunusa, AINews, melaporkan.